Baik, secara sekalian, jadi di sini yang kita bahas adalah masalah decision dan absorption. Decision itu menghancurkan, sedangkan absorption itu menyerapan. Jadi proses pencernaan makanan yang terjadi pada saluran pencernaan itu ada dua peristiwa ini, yaitu penghancuran dan penyerapan. Nah penghancuran yang dilakukan itu ada yang bersifat fisik, yaitu yang dilakukan oleh gigi di dalam mulut yang menghancurkan makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang kecil bahkan lembut. Nah setelah itu kemudian setelah terjadi penghancuran secara fisik, lalu dilanjutkan dengan penghancuran secara kimia. Dengan adanya kerja dari enzim-enzim pencernaan. Enzim pencernaan ini diproduksi di pankreas. Di pankreas melepaskan enzim pencernaan, kemudian masuk ke dalam usus halus. Terutama di daerah duodenum. Daerah duodenum itu daerah setelah lambung. Nah di situ penghancuran enzim terhadap dengan enzim itu terjadi secara besar-besaran. Meskipun penghancuran secara enzimatis itu juga sudah dilakukan di sejak di rongga mulut, kemudian di lambung, lalu secara simultan itu terjadi di usus halus. Nah setelah terjadi proses penghancuran, kemudian dilakukan proses penyerapan. Sehingga di sini penyerapan itu terjadi apabila sudah terjadi proses penghancuran. Jadi kalau tidak ada penghancuran secara fisik maupun secara enzimatis, maka tidak terjadi absorption, tidak terjadi penyerapan. Jadi absorption membutuhkan penyerapan kecuali yang dimasukkan adalah bahan yang secara molekular itu sudah kondisi dia molekul sederhana atau mikromolekul atau molekul yang kecil. Itu baru bisa langsung diserap. Kalau yang lain-lain harus melalui proses penghancuran, baru dilakukan proses penyerapan. Jadi penyerapan terjadi apabila ada penhancuran. Tetapi proses penghancuran baik secara fisik maupun secara enzimatis, itu belum tentu terjadi proses penyerapan. Masih banyak faktor lain yang mempengaruhi sehingga nutrien yang berada di makanan itu bisa terserap masuk ke dalam tumbuh darah. Jadi itu secara garis besar dalam sistem pencanaan makanan kita. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana makanan itu tercernak dan terserap. Nah, secara sekalian organisme, yaitu makhluk hidup, ada mikroba, kemudian tumbuh-tumbuhan hewan manusia, itu masuk kategori benda hidup atau organisme. Nah, ciri utama dari benda hidup itu adalah tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang. Itu ciri-ciri organisme. Nah, oleh karena itu maka makhluk hidup itu berupaya untuk bisa tumbuh dan berkembang. Kalau dia mati, maka ini ya jelas sudah enggak terjadi ya. Nah, tumbuh dan berkembang itu punya ciri terjadi karena ada perbesaran sel dan perbanyakan sel. Jadi, ukuran sel menjadi lebih gede gitu ya. Lalu kemudian diikuti dengan pembelahan sehingga menjadi sel yang lebih banyak. Ya, ini tumbuh dan berkembang. Nah, misalnya ini kita contohkan adalah sel yang mengalami pembelahan ya. Tadinya mungkin ukurannya kecil ya. Ukurannya kecil. Nah, lama-lama dia akan membesar untuk membelah. Nah, pembelahan itu bisa dilakukan sertara runut ya. Dengan periode waktu tertentu. Tentu dipengaruhi oleh banyak faktor ya di sini. Antara lain di sini ada pembelahan dengan berbagai metode di sini ya. menu ini kan dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya ya. Sehingga rumusnya 2 pangkat N ya, 2 pangkat N. Nah, ini sel yang mengalami pembelahan seperti ini tentu membutuhkan nutrien ya. membutuhkan nutrisi agar bisa membelah. Oke. Nah, kalau kita lihat komposisi struktur di dalam sel ya, maka kurang lebih ya digambarkan seperti ini. Di mana hampir 70% itu isi di dalam sel itu adalah air ya. hampir 70%. Sisanya 29% itu senyawa organik, dan 1% senyawa organik. Nah, oleh karena itu supaya bisa tumbuh dan berkembang, ini harus dipenuhi ya. Harus dipenuhi ya. komposisi ini, 70% air, 29% senyawa organik, dan 1% adalah senyawa unorganik. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana bisa memperoleh komponen-komponen ini ya. Karena seperti kita, misalnya dulu waktu lahir kita beratnya mungkin sekitar 3 kilo misalnya ya. Kira-kira lah ya kita rata-rata mungkin kan sekitar 3 lebih ya, mungkin 3,5 kilonan lah ya. Kita lahir kemungkinan rata-rata sekitar 3,5 kilo. Dengan panjang ya, mungkin sekitar rata-rata 50 cm ya. Itu keadaan normal dari bayi yang lahir di Indonesia ini. Nah, kemudian tumbuh berkembang, hingga usia mencapai di atas 50-20 tahun ya, itu beratnya itu bisa mencapai lebih dari 50 kilo, ada yang 60, 70, 80 kilo ya. Nah, terjadi pertumbuhan berat badan ya. Nah, untuk terjadi pertumbuhan berat badan itu kan membutuhkan material. Pertanyaannya materialnya dari mana kan gitu. Material-material itu dari mana supaya tersusun setiap selnya itu terdiri dari ini. Nah, kalau pada manusia, kita sebagai manusia itu, kita mengkonsumsi berbagai bahan pangan ini ya, supaya kita bisa tumbuh dan berkembang. Baik pangannya adalah pangan hewani ya, seperti telur, daging, ikan, susu, itu diperoleh dari hewan, atau kemudian kita bisa memperolehnya dari bahan-bahan abadi ya, seperti ini. Ada buah-buahan, ada kacang-kacangan, ada beras, sayur-sayuran ya. Jadi ini diperoleh dari bahan abadi. Nah, dari bahan hewani dan bahan abadi inilah kemudian kita bisa tumbuh dan berkembang. Nah, tapi kan ini perlu proses ya. Prosesnya antara lain, proses pengolahan, sehingga bisa menghasilkan makanan yang enak untuk dikonsumsi, nikmat, begitu ya. Lalu kemudian proses pencernaan makanan yang menghasilkan produk-produk sederhana yang nantinya akan dimanfaatkan oleh tubuh untuk berbagai peristiwa kimia di dalam tubuh. Jadi, di dalam makanan ini isinya ya makromolekul ya, yang terdiri dari polisakarida, protein, RNA, atau DNA, dan lipid ya. Ya, bisa juga ada yang mikromolekul atau molekul-molekul sederhana ya. Ada yang seperti ini, ada yang molekul sederhana. Tapi kalau kita ada kaitannya dengan proses pencernaan itu, itu kan yang kita kaji adalah makromolekul ini ya. Di mana makromolekul para makanan ini terdiri dari polisakarida, protein, RNA, atau DNA, dan lipid. Nah, nanti di dalam sistem pencernaan, makromolekul ini akan diproses menjadi molekul yang sederhana sebagai senyawa pembangunnya. Ya, itu antara lain seperti polisakarida itu senyawa pembangunannya adalah gula sederhana ya. Maka di dalam sistem pencernaan, polisakarida itu akan terurem menjadi gula sederhana. Lalu asam amino itu berasal dari protein ya. Jadi protein ini akan terurem menjadi asam amino. Kemudian RNA atau DNA akan terurem menjadi nukleotida, lipid akan terurem menjadi asam lemah. Nah, di mana proses pengurayan ini terjadi? Yaitu di dalam saluran pencernaan. Oleh karena itu saluran pencernaan ini akan menyediakan berbagai senyawa pembangun. Oleh karena itu kalau kita punya masalah dalam saluran pencernaan kita, maka kita akan kesulitan mendapatkan senyawa pembangun ini. Di mana ini nanti akan diserap oleh tubuh untuk disintesa kembali menjadi makromolekul. Tetapi makromolekul yang sesuai dengan bentuk atau format yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi berbeda. Meskipun sama-sama polisakarida, protein, RNA atau DNA, dan lipid, tetapi akan berbeda formatnya dengan yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau kita makan telur sebaik sumber protein, maka bukan berarti kemudian di tubuh kita ada telur. Nah, lalu yang ada apa? Yang ada tentu adalah senyawa pembangunnya ini. Senyawa pembangun ini diperoleh melalui proses pengurayan dari makromolekul menjadi senyawa pembangun ini. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh, ya, melalui sistem pencernaan ini, tersedia melalui sistem pencernaan ya, maka kemudian diserap oleh tubuh untuk menghasilkan makromolekul. Tetapi kalau sistem pencernaan kita itu berjalan secara tidak normal, maka akan terjadi gangguan tersedianya ini. Ya, jadi akan terjadi gangguan tersedianya gula sederhana, asam amino, nuklutida, dan asam lemak. Ya, akan terjadi gangguan. Nah, oleh karena itu ketika terjadi gangguan, maka diupayakan asupan itu melalui sumber lain, bukan melalui saluran pencernaan, yaitu masuk ke pembuluh darah melalui metode infus, ya, yang dilakukan di rumah sakit. Ya, kita tentu sangat bersyukur apabila zat-zat gisi ini masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pencernaan. pencernaan, ya. Bukan melalui di luar saluran pencernaan. Ya, karena kalau di luar saluran pencernaan itu bisa jadi kita dalam kondisi yang sakit, ya. Tapi kalau dalam kondisi yang sehat, maka nutrisi itu masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pencernaan makanan. Jadi itulah saudara sekalian yang dasar, ya, pada sistem pencernaan kita. Yang paling dasar pada sistem pencernaan kita. Oke. Nah, saudara sekalian kalau kita melihat ini, ini apa ini? Ini menurut Anda apa ini? Gambar ini. Sudah, Pak. Pizza. Pizza. Ya, pizza. Sudah pernah makan pizza belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau begitu ya, saya tidak nawarin ya. Kalau sudah, kan. Nah, saudara sekalian, kalau kita mengkonsumsi pizza, ya, maka dari sudut pandang biokimia, biokimia, ya, dari sudut pandang biokimia itu, kita memasukkan nutrisi, ya, yang terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Mengapa demikian? Karena proses pembuatan pizza itu melibatkan tiga komponen ini. Dia menggunakan tepung terigu, maka di situ ada karbohidrat. Dia menggunakan margarin atau minyak, di situ ada lemak. Dia menggunakan sosis atau potongan daging, ya, maka di dalamnya itu ada protein. Jadi, kalau kita mengkonsumsi pizza ini, maka pada dasarnya, secara biokimiawi, kita memasukkan karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, karbohidrat, lemak, dan protein masuk dalam saluran pencernaan itu, apa yang terjadi? Ya, bersama kali kan masuk di mulut, ya, di rongga mulut. Apa yang terjadi di dalam rongga mulut? Utamanya adalah proses penghancuran tadi, digestion, ya. Kalau makanannya gede gitu kan, masuk mulut juga nggak bisa, maka kita akan gigit, sehingga yang kita masukkan itu dalam potongan-potongan. Lalu kemudian kita lumat, ya, kita kunyah, sehingga menjadi makanan dengan ukuran yang lebih kecil, ya. Nah, pada saat yang sama, proses yang ada di mulut ini terjadi proses penguraian, ya. dari karbohidrat, ya, karena kebanyakan adalah dalam bentuk pati, maka pati itu akan terurek, ya. Dimulai dari rongga mulut itu sudah mengalami proses penguraian. Sementara untuk lemak dan protein, ini belum terjadi, ya, di rongga mulut. Nah, setelah itu masuk ke esofagus dan masuk ke stomach, ya, di lambung. Nah, apa yang terjadi di dalam lambung? Di dalam lambung, karbohidrat tidak mengalami perubahan, tetapi lemak dan protein itu mengalami penguraian. Terutama pada protein mengalami penguraian yang lebih banyak. Sementara untuk yang lemak, juga terjadi penguraian, ya, tapi dibandingkan yang protein itu berbeda, ya, lebih rendah, ya. Karena yang terurei ini adalah lemak-lemak yang sifatnya terlarut di dalam air, ya. Terlarut di dalam air. Nah, setelah itu masuk ke usus halus, ya. Kedalam usus halus ketiga komponen ini terurai, ya. Karena ada enzim-enzim yang bekerja baik terhadap karbohidrat, lemak, maupun protein. dia akan mengurai, ya, sehingga menghasilkan komponen-komponen yang lebih sederhana untuk bisa diserap ke rongga darah, ya, saluran darah. Ya, jadi diproses diurai di sini, dan kemudian diserap. Ya, jadi itu kira-kira, ya. Nah, yang makanan yang tidak bisa diurai dan diserap di dalam usus halus, dia akan dibuang ke usus besar. Ya, di dalam usus besar ini ada proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroflora, ya. Hasilnya ada sebagian diserap dan sebagian dikeluarkan baik sebagai fesis maupun sebagai gas, ya. Kalau sebagai gas itu kita namakan kentut, ya. Kalau yang padat itu namanya fesis. Jadi ini secara garis besar apa yang terjadi pada makanan kita, ya. Jadi kalau kita makan itu kira-kira prosesnya ini seperti ini. Baik, secara sekalian kita mencoba untuk memahami bagian-bagian yang ada di dalam rongga sistem pencernaan kita. Yang pertama adalah pada di rongga mulut itu ada lidah. Lidah ini tidak bertulang, ya. Lunak, ya. Dan bisa digerakkan. Punya peran utama di dalam sistem pencernaan makanan adalah sebagai pencicip. Dia menerima rasa yang dibawa oleh makanan itu. Dan rasa itu akan dibawa melalui saluran saraf menuju otak untuk diberi tanggapan terhadap sesuatu yang menempel pada lidah tersebut. Nah, ini kita lihat contoh dari gambar ini, ya. Di mana lidah itu di dalamnya mengandung pori-pori, ya. Jadi di sini ada pori-pori, ini pori-porinya kalau diperluas dan di dalamnya mengandung komponen-komponen saraf. Baik, saya sekalian. Jadi lidah tadi itu punya peran untuk memberikan tanggapan pertama terhadap makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Nah, apakah makanan itu akan kita teruskan sebagai sumber nutrian atau kita buang, ya. Karena mungkin rasanya sudah tidak enak, ya. Maka lidah punya peran penting untuk menyeleksi makanan itu apakah mau diteruskan, dikonsumsi atau dibuang. Ya, itu pada lidah. Secara sekalian, pada dasarnya sebenarnya interaksi kita terhadap makanan itu tidak selalu berkaitan dengan rongga mulut saja, ya. Interaksinya itu terjadi sejak di pikiran, ya, di suara, di penampakan, ya, di penciuman, ya. Apalagi sampai kemudian dicicipin, ya. Misalnya di masalah pengetahuan, ya. Thinking about food. Jadi suatu ketika kita mengingat suatu makanan. Maka ada respon di dalam tubuh kita, ya. Responnya macam-macam, tergantung masing-masing individu dan apa yang direspon, ya. Demikian pula tentang sound atau suara. Suara ini bisa orang menjauhi makanan tersebut atau mendekati makanan tersebut. Misalnya kalau ding-ding-ding-ding ada suara bakso, wah, aduh, orang mendekati, ya. Mendekati tempat orang yang jualan bakso tersebut. Average, ya. Jadi sudah terlihat nyata oleh mata kita. Jadi stimulus tadi datang menuju ke pancah indera kita. Nah, pancah indera kita itu kita bisa mendeteksi, ya. Apa yang ada di makanan tersebut. Ya, sound, appearance, odor atau tackle, ya. Kemudian test, ya, rasa. Adanya rasa muncul ketika berada di rongga mulut kita. Jadi ada cognition, sound, appearance, odor, dan test, test. Responnya apa? Responnya adalah heat production system, produksi panas, ya. Sistem produksi panas sehingga increase heat production. Sehingga produksi panasnya meningkat. Lalu juga ada salivari glen, ya, jaringan salivari untuk mengeluarkan suatu cairan salivah. Bahkan bisa merubah komposisi dari salivah dari hasil itu tadi. Cardiovascular system, ya, meningkatkan jantung, laju, dan aliran jantung. Kemudian menurunkan decrease cardiac, ya, menurunkan cardiac, elbow, dan stroke volume, ya, sehingga terjadilah stroke. Kemudian masalah gastrointestinal tract, ya. Yaitu meningkatkan asam dan pencernaan enzim sekresi. Ada motility, ya, pergerakan, atau cut hormone, ya, yang memproduksi hormon. Kemudian bisa juga karena pankreas yang reaktif, ya. Di mana pankreas ini increased digestive enzyme, secresion, and home, ya, seperti contohnya adalah insulin, ya. Kemudian adrenal system, ya, itu juga tersembunyi. Menyebabkan alteration in urine volume and osmolarity. Jadi ini hal-hal yang terjadi pada tipu-tipu ketika kita terstimulasi oleh makanan, apakah melalui cognition, sound, apakah melalui cognition, pikiran kita, sound, telinga kita, parents mata kita, odor atau di penciuman kita, dan taste atau di rasa. Jadi lima pancahidra itu bisa didorong untuk menghasilkan berbagai macam responset dan efek. Nah, berikutnya ini adalah sebuah skema tentang sistem pencanaan kita, ya, yang diawali dari rongga mulut, ya. Di mana rongga mulut ada gigi, ada lidah, ada rongga, ya, yang punya peran utama adalah sebagai digestion. Meskipun satu untuk komponen pati, karena kelentar lidah itu juga meneluarkan apa yang dinamakan dengan cairan rudah yang mengandung enzim amylase, ya, di mana enzim ini akan menghidrolisis amylosa atau pati menjadi glubosa. Jadi proses reduksi ukuran itu terjadi di dalam saluran pencanaan kita melalui koyakan atau gigitan dari rongga gigi kita. Dan kita juga menikmati rasa dari makanan itu ketika makanan itu berada di mulut kita, ya. Karena enzim tadi, ya, enzim tadi berperan utama dalam menghasilkan, menciptakan suatu suasana pencanaan yang dibutuhkan. Nah, kemudian ke esofagus itu relatif tidak terjadi apa-apa, tetapi khusus untuk enzim amylase tetap bisa bekerja untuk menghidrolisis makanan yang sudah disediakan. Nah, berikutnya adalah stomach, ya. Lambung, di dalam lambung ada enzim lipase dan enzim pepsin, bukan pepsin ya, enzim apa itu yang berperan mengurai makanan, bukan, yang protein ya, mengurai protein. Jadi di stomach dan kemudian setelah itu akan masuk ke small intestine. Jadi small intestine itu adalah bagian-bagian yang dikonsumsi tadi dikunyah menjadi ukuran yang lembut, yang lalu siap untuk dikonsumsi berikutnya untuk dikunyah, untuk dihancurkan, ya, untuk kemudian diserap. Jadi lambung, apa, usus salus ini, ini adalah tempat proses penyerapan. Kemudian terbentuknya large intestine dan rectum, di mana ini adalah produksi asam nukleat yang bisa memanage berbagai permasalahan reaksi kimia di dalam tubuh kita. Kemudian di small intestine itu adalah bagian yang paling besar, ya, terjadinya proses. Proses penghancuran makanan. Baik melalui small intestine maupun large intestine. Berikutnya yang tahan adalah, berikutnya yang tidak tahan oleh proses penyerapan, maka akan dibuang sebagai fesis. Tapi yang tahan bisa langsung tersedot atau tersimulasi untuk bergerak, ya, dari tempat yang tidak ada makanan ke tempat makanan itu. Atau kemudian yang tidak bisa diserap, ya, maka akan dibuang sebagai fesis, ya, melalui rectum ini. Nah, seharusnya kalian ini diberi gambaran tentang liver dan, apa namanya ini, angkreas, ya. Di mana keduanya itu untuk apa, liver ini akan menghasilkan bagian dari tubuhnya yang ikut berperang dalam proses pencerahan. Atau tetap dalam bentuk small intestine, ya, termasuk pras sebagai menghasilkan berbagai enzim. Lalu di sini ada pedak, ya, ada kelenjar bal, ini punya fungsi, dia akan mengeluarkan air, air, apa, air lidah, air ini untuk, untuk proses pencernaan terhadap lemak. Jadi lemak itu bisa terlarut kalau ada komponen yang dilepaskan oleh liver ini untuk memperkuat proses pencernaannya. Ya, jadi di sini ada liver, ada gadblede, ada pelkotak, produk pangkreas, dan small intestine. Jadi kira-kira itu sebarang segaris besarnya, ya, saya izin sebentar mau ada sesuatu yang saya ketahakan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, setelah sekalian, kita mulai lagi, ya. Ini kita lihat di sini, mulut kita ini ada gigi, ada kelenjar yang mengeluarkan cairan, yang dia akan mengeluarkan cairan ketika makanan itu berada di rongga mulut kita. Nah, ini adalah regulasi yang terjadi pada usus salus dan usus besar ini, ya. Di sini ada liver, ada gallbladder, kemudian ada small intestine, kemudian ada kolon. Nah, di kolon ini terdapat mikroflora, ya. makanan-makanan yang tidak tercernak atau tidak terserap, itu bisa diproses di fermentasi di usus besar ini. ada proses fermentasi di usus besar, sebelum keluar sebagai fesis. Nah, proses ini cukup panjang juga, ya. Nanti kita kaji pada kuliah yang lain. Nah, kemudian ada epiklutis, ya, di sini, ya. Yang mengatur tentang aliran makanan itu supaya tidak masuk ke saluran udara, ya. Jadi, dia tetap berada di kerongkongan, di isofagus, untuk masuk ke dalam lambung, ya. Jadi, kalau masuk ke sini cukup berbahaya, ya, nanti. Dulu pernah ada kasus lomba makan, ya. Lomba makan yang diadakan oleh salah satu restoran waralaba, ya. Saya lupa apakah itu KFC atau McD, ya. Jadi, mereka berlomba untuk secepatnya mengkonsumsi makanan itu namun apa terjadi karena makannya itu tergesa-gesa kali, ya. Dengan cepat masuk ke rongga udara dan sampai lah ke paru-paru, ya. Sampai dibawa ke rumah sakit, kemudian meninggal dunia, ya. Jadi, ini sebenarnya sudah kita kasih, sudah dikasih oleh yang maha kuasa, ya, aturan-aturan ini, ya. Dengan adanya epiklutis ini. Sebaliknya, kalau kita memasukkan udara lewat mulut, ya. Ini akan terkuat, terbuka, dan udara bisa masuk ke sini. Kita kan bisa memasukkan udara baik lewat hidung atau lewat mulut, ya. Tapi tentu yang paling nimat adalah lewat hidung ini. Jadi, kira-kira ini mengenai sistem pencanaan di atas, ya, di rongga mulut. Nah, khusus halus kita, kalau kita lihat di sini, ternyata terdiri dari berbagai lapisan. Ya, kalau kita potong seperti ini, maka ada lapisan. Lapisannya apa? Nah, ini. Ini lumen ini adalah makanan kita, ya. Makanan yang kemudian terolah, terpunyah, ya. Kemudian menjadi lumen ini. Nah, di sini ada epithelium, ya, mukosa, submucosa, lalu sigluar maskel, longitudinal margot, dan kemudian serosa. Jadi, makanan ini nanti akan menembus, ya, dinding ini sampai keluar ke pembuluh darah. Ya, jadi ini secara garis besar adalah jenis proses pencanaan di usus besar, ya. Nah, setelah sekalian, berikutnya adalah khusus halus. Khusus halus kita ini terdiri dari tiga tiga, apa istilahnya, tiga daerah, ya. Ya, yaitu pertama daerah duodenum, itu daerah persis setelah makanan itu keluar dari lambung, ya, masuk ke sini, ke duodenum ini. Nah, apa yang terjadi pada duodenum? Umumnya adalah decision, ya. Maka di sini disebutkan most decision happen here. Di sini terjadi paling banyak adalah decision. Mungkin ada penyerapan tapi sangat kecil sekali, ya, sangat kecil sekali. Umumnya adalah proses pencernaan, ya, baru dilakukan proses penyerapan. Jadi di sini doodenum, kemudian berikutnya adalah zezenum. Di mana jezenum ini mengabsorpsi digested nutrient, ya, penghancuran makanan, khususnya untuk komponen penyerapan ini, ya. Absorpsi digested nutrient. Nah, pada jezenum itu terjadi proses penyerapan dan menghancuran sekaligus, ya, terhadap penutrian. Panjangnya cukup besar, yaitu empat feet. Ada yang tahu satu feet itu berapa senti? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Empat feet itu berapa, satu feet itu berapa senti? Enggak ada yang tahu? 30. 30. Ya, sekitar 30-an, ya. Hampir 31, ya. Jadi kalau empat feet di situ, jezenum panjangnya sekitar 120 cm, ya. Nah, berikutnya adalah ilium. Ilium itu lima feet, ya. Absorb, digested, nutrient, itu lima feet ilium. Berarti panjangnya berapa? Seratus, kita seratus mampu. Jadi kalau kita total, panjang dari usus halus itu kira-kira sekitar 2,7, tambah. Ya, hampir 3 meter, ya. Ya, plus minus sekitar 3 meter. Jadi, usus kita itu panjang, ya, usus halus kita. Kebayang enggak 3 meter itu, usus halus kita itu. Pantas makanan, segala makanan masuk ya dalam tubuh kita, ya. Ya, karena ada proses penghancuran dan penyerapan di usus halus ini. Nah, usus halus ini adalah pusat terjadinya proses penyerapan utamanya, ya. Ya, penghancuran dan penyerapan, ya. Jadi, intinya adalah proses pencernaan itu terletak di sini. Ya, kalau tidak, maka dia akan dibuang di kolon, ya. Di kolon masih ada penyerapan, tapi sedikit. Tapi yang terjadi adalah proses fermentasi. Kalau tidak sudah mencukupi, harinya sudah mencukupi, sudah banyak, maka dia akan membuang, ya. Akan membuang apa yang terdapat di dalam usus besar, ya. Nah, di sini kita lihat pankreas punya peran untuk menghasilkan enzim, ya. Enzim yang bekerja pada lemak, karbohidrat, maupun protein. Maupun yang lain juga ada. Nah, kemudian untuk liver, ya. Untuk liver ini secresion from pakaeus and blood bladder and the small intestinal yang sudah tadi, ya. Kemudian ada usus halus, ya. Dinawakan bile. Ada bile from gallbladder emulsifier fat. Ini ada bile, cairan empedu yang masuk ke caluran pencenaan. Peran utamanya adalah sebagai emulsifier fat. Memasukkan senyawa lipid masuk ke dalam sistem caluran pencenaan. Jadi ini secara garis besar yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian usus besar, ya. Jadi komponen-komponen tadi terekstrak masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar ini, ya ini dari usus halus masuk ke usus besar, ya. Ini usus besar. Ada proses fermentasi untuk pengurayan daripada ini. Ini contohnya adalah ada kolon, racun, dan segmentation. Nah, kita kasih contoh adalah peristiwa terurenya bakteri, eh, senyawa suprosa. Ya, senyawa suprosa ini terure menjadi glukosa dan fructosa, ya. Lalu ada air. Kemudian yang menyukseskan proses pengurayan adalah enzim suprase ini. Ya, menjadi glukosa dan fructosa yang terpisah. Ya, ini nanti akan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian gambaran lain adalah suprosa. Lagu terure, ya, menjadi glukosa dan fructosa. Nah, terurenya itu atas bantuan air dan glukosa. Ini kira-kira contoh sederhana untuk menggambarkan bagaimana makanan itu terolah atau terhancurkan di dalam tubuh kita, terutama di sustos halus. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, ada. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jangan ragu-ragu. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ganti kalau diare itu biasanya yang bermasalah apanya, Pak? Oh, banyak. Diare itu banyak sekali masalah. Tentu ada sesuatu. Mungkin kita menderita sakit, ya. Mual atau apa, begitu ya. Sehingga makanan itu tidak tercerna dengan baik. Berakumulasi di dalam usus besar kita. Nah, proses penyerapan air itu tidak terjadi. Malah yang terjadi adalah desakan untuk keluar, ya. Jadi memang mungkin di situ ada gangguan, ada penyakit yang kita derita, ya. Bisa jadi juga ada komponen yang ada di dalam makanan itu yang menstimulasi untuk pengeluaran secara cepat dari dalam tubuh. Apakah itu bentuknya racun, ya, atau komponen apa. Tapi yang kita tahu pasti misalnya pada kasus laktus intolerant, ya. Di mana laktosa harusnya terurai, jadi glukosa dan kalaktosa. Tetapi pada orang-orang tertentu yang dia defisiensi terhadap enzim laktosa, laktosa itu tidak bisa terurai. Sehingga kemudian di proses difermentasi di usus besar, ya, menjadi asam laktat atau asam yang lain yang sifatnya adalah menurunkan, menyebabkan terjadinya kontraksi yang luar biasa. Ya, sehingga kita menjadi diari. Ya, jadi macam-macam, ya. Ada penyakit yang kita bawa, ya, apakah penyakit apa, gitu, ya. Penyakit di saluran pencenaan, atau karena keasaman yang terlalu tinggi. Ya, intinya kita menderita sakit, gitu, ya. Yang kedua juga karena ada komponen yang masuk ke dalam tubuh kita yang menstimulasi terjadinya diari, ya. Yang saya contohkan tadi ada racun, ada laktus intolerant, gitu ya. Sehingga terjadi proses ketidak terserap dan, ya. Saya kira Anda bisa mencari literatur di Google, ya. Saya kira ada diketik aja sistem pencenaan, ya. Nanti akan ketemu itu. Kira-kira itu yang bisa saya jawab, ya, Mbak, ya. Terima kasih, Pak. Baik, silakan yang lain. Mohon maaf, Pak. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Saya izin bertanya terkait kenapa tingkat asam lambung orang itu berbeda-beda. Dan apa yang menyebabkan seseorang itu sering mengalami penyakit asam lambung. Bahkan efeknya itu bahkan orang-orang itu ada yang parah sekali, gitu, Pak. Sama penyakit tersebut. Terima kasih. Sayangnya saya tidak belajar tentang masalah itu, ya. Ya, itu mungkin di gangguan klinik, ya, Mbak, ya. Jadi memang masing-masing individu punya karakter yang beda-beda, ya, tidak bisa disamakan. Tetapi secara umum, ya, orang dalam kondisi normal itu, ya, asam lambungnya normal. Ya, dalam kondisi normal. Nah, tetapi ketika orang tersebut punya kesibukan yang luar biasa, sehingga dia tidak sempat makan, begitu, padahal asam lambung itu tersintesis terus, ya. Tersintesis terus, sehingga menjadi asam. Ya, lambung kita menjadi asam. Jadi lambung kita itu tersintesis terus. Nah, sintesis asam lambung antara individu dengan individu lain itu bisa berbeda, ya. Dalam kondisi normal itu akan berbeda antara Anda dengan saya, ya. Nah, apalagi kalau dalam kondisi punya kebiasaan itu tadi, ya, kelupaan untuk tidak makan atau males makan, ya. Maka ya resikonya itu tadi, ya, rongga lambung kita itu menjadi asam. Sehingga asam lambung kita itu akan bereaksi dengan lapisan dalam lambung itu. Ya, karena lambung bereaksi dengan protein, maka protein bisa mengalami denaturasi, bisa mengalami terkikis, ya. Sehingga menjadi sakit lah. Ya, itu yang kita makan dengan sakit emak, gitu ya. Karena adanya itu. Nah, dalam keadaan tertentu, lambung kita meningkat, ya. Bisa jaga karena stimulusi dari makanan juga. Makanan yang menstimulasi munculnya asam lambung yang meningkat, ya. Biasanya dokter suka menyarankan kalau pas kondisi itu tidak boleh dikonsumsi, ya. Seperti makanan yang terlalu pedas, terlalu terasak, sebagainya itu, ya. Nah, maka bisa kita konsumsi, ya, obat, ya, atau sediaan untuk menurunkan pH-nya. Ya, untuk menaikkan pH, ya. Bukan menurunkan pH, tapi untuk menaikkan pH. Ya, supaya kasamannya tidak terlalu tinggi, gitu ya. Jadi, kalau tidak terserang oleh suatu penyakit tertentu, ya, misalnya penyakit yang seling mengganggu saluran pencernaan, apa? Ya, misalnya fibrio cholerae, salmonella tibimuryo, atau tipes, ya, disentri, misalnya. Maka apabila tidak ada serangan oleh mikroba itu, ya, yang kita jaga adalah konsumsi makanan yang sewajarnya saja. Tidak kosong terlalu lama. Kecuali puasa, ya, karena puasa kita sudah niatkan dari awal, ya, maka sahur itu menjadi penting, ya. Sahur itu menjadi penting sekali untuk mencegah terjadinya proses keasaman yang terlalu tinggi. Ya, dan bila waktunya berbuka, segeralah berbuka. Jangan menggunakan buka yang terlalu asam. Nanti, ya, yang suka makan makanan yang terlalu kecut, itu sebaiknya nanti ditunda, ya. Ganti makanan yang agak manis seperti kurma, itu, ya. Supaya segera pengembalian lambung itu cepat, ya. Gitu, kira-kira. Begitu ya, Mbak, ya, yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi, intinya adalah, kalau tidak ada penyakit yang menyerang kita, maka sebaiknya jangan terlalu lama untuk tidak mengkonsumsi makanan. Ya, kalau waktunya makan, makan. Kalau sudah lapar, itu makan. Tapi jangan berlebihan, karena kita dibatasi dengan konsistensi tubuh kita, kalau berlebihan, kita menjadi obes yang juga tidak baik juga. Ya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, saya terima kasih. Kita lanjutkan, ya, curiah kita. Berikutnya, kalau makanan itu sudah terure dengan baik, ya, melalui saluran, dari saluran pencernaan sebelumnya, ya, dari rongga mulut, stomach, dan usus salus, lalu kemudian akan terjadi proses penyerapan. Ya, akan terjadi proses penyerapan makanan. Nah, proses penyerapan makanan itu oleh para ahli, kemungkinan ada empat ini, yaitu melalui passive diffusion, melalui facilitated diffusion, active transport, dan endocytosis. Jadi melalui empat cara ini. Misalnya di sini passive diffusion, itu terjadi karena ada perbedaan konsentrasi antara luar yang ada di lumen dengan yang ada di dalam darah. Atau di luar sel dan di dalam sel. Nah, ketika terjadi perbedaan di mana di luar lebih besar daripada dalam, maka makanan itu, nutrien itu akan terserap dengan metode concentration gradient atau gradient konsentrasi. Di mana konsentrasi tinggi akan masuk ke dalam konsentrasi rendah. Lalu berikutnya adalah melalui facilitated diffusion. Facilitated diffusion ini sama dari tinggi ke rendah, tetapi dia sudah terfasilitasi. Sudah terfasilitasi oleh suatu komponen bagian di sini yang bisa memasukkan dengan kecepatan yang lebih baik. Jadi ada yang membawa masuk. Meskipun tetap menggunakan metode pergerakan nutrien dari high ke low. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. ini facilitated diffusion. Berikutnya adalah aktif transport. Kalau aktif transport itu butuh energi. Butuh energi di mana energi ini membantu. Seolah-olah energi ini membukakan pintu gerbang. Nah ini tidak harus dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Bisa juga konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Di mana ATP ini membantu membuka pintu gerbang supaya dia bisa masuk ke dalam bagian dalam sel. Ini yang kita namakan dengan aktif transport. Nah yang terakhir, nanti dulu ya Mbak. Nanti dulu ya. Saya tak kuliah dulu ya. Berikutnya adalah endocytosis. Endocytosis itu proses masuknya seperti ditelan. Mungkin karena molekulnya besar. Lebih besar dibandingkan yang lain. Kemudian masuknya itu ditelan. Ditelan seperti ini. Lalu dibawa masuk. Nah ini proses ini dinamakan dengan endocytosis. Nah ini adalah empat cara bagaimana nutrian itu masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi proses masuknya ke dalam tubuh kita itu memungkinkan adanya hambatan. Hambatan terjadi karena ada masalah ada penyakit, ada penyakit, ada luka yang mungkin terjadi di dalam tubuh kita. Nah misalnya di sini kita contohkan peristiwa laktus intolerans. Peristiwa laktus intolerans ini ya kalau kita lihat di sini, di berbagai negara itu ada ya. Bahkan ada yang sampai terjadinya sampai 98 persen. Kejadian laktus intolerans ini ya kalau kita lihat di dalam tubuh kita bisa mengalami laktus intolerans. Sayangnya data di Indonesia enggak ada ya. Adanya di Australia, Afrika, Sweden, Finlandia, Swiss, kemudian Amerika, African-America juga ada, Native American, China sama Thai. Oke jadi ini adalah merupakan bentuk gangguan yang tadi Anda tanyakan ya. Nah juga bisa karena adanya sakit ya. Sakit, stress gitu ya. Lalu ada makanan yang diolah dengan suhu yang sangat tinggi sekali. Ya seperti kentang goreng, makanan-makanan yang digoreng ini, ini biasanya daya cernaknya lebih rendah. Ya termasuk makanan yang dibekukan, itu juga daya cernaknya lebih rendah seperti ini. Lebih-lebih kalau kena bakteri tertentu ya. Bakteri ini bisa mengganggu, ya tentu bakteri yang patogen ya, bisa mengganggu proses pencernaan makanan. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi kejadian-kejadian melawan adanya proses didisim. Baik, itu saya sekalian yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan kelima-kelima. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Berapa jumlah mahasiswa yang seharusnya? Mbak Widya. 157, Pak. 157. Berarti ini yang nggak datang 11 orang ya. Tolong itu dicatat ya yang datang 111 orang. Baik, sudah sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kuliah kita akan saya hentikan sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, ya silahkan untuk bertanya. Oke, silahkan. Tidak ada. Apakah laktosa intoleran itu bisa disembuhkan atau tidak ya? Oke. Jadi, kejadian laktosa intoleran itu sumber utamanya itu kan pada defisiensi laktosa ya. Laktosa, enzim yang mengurai laktosa menjadi glukosa dan kalaktosa sehingga tidak bisa terserah. Nah, sekarang itu dia kenapa tidak mengalami defisiensi ya. Yang pertama memang secara genetik ya, pada orang-orang tertentu secara genetik itu mengalami defisiensi. Itu ya sudah sulit untuk disembuhkan, Mbak. Tapi ada juga karena sudah terlalu lama tidak mengkonsumsi susu. Beberapa orang itu ya minum susu itu pada saat dulu masih usia 1 hingga 2 tahun ya. Waktu masih bayi ya, ada susu ibu ya. Tapi setelah itu terbiasa tidak mengkonsumsi susu. Karena sudah terbiasa tidak mengkonsumsi susu. Sehingga laktosa itu tidak diproduksi oleh pankreas ya. Enzim laktosa itu tidak diproduksi oleh pankreas. Nah, kalau itu terjadi secara terus-menerus, ya tentu pankreas itu tidak tersimulasi untuk memproduksinya ya. Nah, mungkin barangkali orang yang seperti ini dia secara perlahan-lahan minumnya gitu ya, sedikit demi sedikit, mungkin tersimulasi lagi. Mungkin tersimulasi lagi. Jadi kalau memang punya riwayat seperti itu ya sedikit demi sedikit. Jangan langsung banyak minum susu begitu, tidak tahunya di hari. Nah, kalau yang terjadi pada anak-anak yang menderita di hari, lalu periksa ke dokter, lalu dokter bilangnya kurangi konsumsi susu ya. Itu sebagai upaya ya. Sebagai upaya barangkali produksi susunya terganggu. Produksi enzim laktosenya itu terganggu karena ada penyakit tertentu itu. Itu adalah sebagai upaya pencegahan ya. Nah, nanti kalau sudah sembuh ya minum lagi gitu. Ini hanya sebagai upaya barangkali ada gangguan di situ. Sehingga akan memperparah diharinya. Akan memperparah diharinya. Yang sifatnya sementara. Mungkin diproduksi terus ya, mungkin ya. Hanya proses pencernaan tidak berjalan dengan normal, mungkin tidak tercerna secara baik. Nah, sehingga semakin banyak laktosa yang ada di usus besar. Sehingga peluang untuk terjadinya proses fermentasi terjadi. Begitu kira-kira terbayangan saya ya. Analisis saya mengenai kejadian seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Ya, oke. Silakan yang lain ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kuliah ini akan saya berhentikan. Akan kita selesaikan. Kita akan kuliah lagi minggu depan. Dalam kondisi kita puasa ya, minggu depan ya. Puasa. Oke, saya kira cukup siap. Akhiru kalam. Wabarakatuh wa'idah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh wa'idah ya.